karena malaysia mas bisa membeli nasi bungkus setiap hari itu ya daripada indonesia murah sini ini pekerja kebun bro sudah macam ofis makanannya wow yang bisa dikatakan orang-orang itu karena kerja di malaysia penyamannya apa ini juga alasannya kalau dekat indonesia emang dekat sama keluarga ngerti kan tak boleh ngumpul cuman boleh habis makan buah makan gitu-gitu saja kan lebih dihargai di malaysia gitu ya jalan dunia pekerjaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat selamat datang di Cak Mujib TV guys kali ini kita akan reaksi sebuah video tapi sebelumnya saya mau nanya nih teman-teman sekalian gimana nih kegiatan teman-teman sekalian karena sekarang juga musim hujan dan kemarin juga saya dapat kabar bahwasannya ada beberapa tempat itu nggak berhenti-berhenti guys hujannya dan ya di Sukabumi juga di Indonesia itu juga terjadi longsor dan hampir itu banyak beberapa rumah itu ludes guys maksudnya ketumpuk daripada apa namanya itu longsor itu sendiri yaitu tanah itu sendiri guys ya kita doakan semoga keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang seiman dan juga saudara-saudara kita yang lainnya juga diberikan kekuatan Allah SWT dijaga dan dilindungi sehingga mereka jauh daripada musibah macam itu dan bencana juga ya guys ya dan buat teman-teman semua yang belum punya pekerjaan semoga Allah SWT berikan pekerjaan dan juga diberikan rezeki yang berlimpah serta keberkahan amin amin diharapkan amin oke guys kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya disini sangat bagus sekali videonya ya karena Malaysia saya boleh beli nasi bungkus setiap hari loh guys ya oh my god jadi memang apa ya kalau kita bekerja itu pastinya ya untuk masak itu agak-agak kesusahan gitu karena waktu dikejar waktu dan sebagainya sehingga kita lebih praktis membeli nasi bungkus seperti itu guys ya nah disini kita akan reaksi sebuah video dari Zainal story guys ya linknya di deskripsi teman-teman subscribe like dan share video-videonya dan kita akan tengok bersama guys let's go belum menonton videonya pastikan anda kalau kita sudah menikmati tombol like dan subscribe hai halo geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya Zainal story sebelum video ini saya mulai gimana kabarnya kalian semua semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja amin menggunakan rezeki nya selalu berpikiran yang berpositif dan dijauhkan dari marah bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa baik yang dibawa kali ini saya bersama sahabat saya geng dan beliau itu saya itu plek geng dia itu kalau pergi ke kebun atau kerja itu kan selalu bawa bekal tapi enggak pernah masuk sendiri selalu beli Apakah karena gajinya itu lumayan karena kita enggak usah lama-lama yang langsung kita tanya-tanya saja kepada orang yang bersangka oke ini geng orangnya geng dua orang halo halo bro woi apa itu makanannya bro ayam ayam woi masalah makan ipin-upin macam upin-upin oke setiap hari macam ini Bro enggak pernah apa pasak sendiri itu kita balik dah lewat 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 bagaimana masa kalau pagi pun bangun dah lewat jadi bisa dikatakan karena Malaysia Mas bisa membeli nasi bungkus setiap hari itu ya iya lagipun disini tak ada keluarga lebih baik beli dekat gede kan yang singkat simpel simpel menurut mas makan disitu gimana mas murah atau gimana ya murah daripada Indonesia murah sini loh hmm sini satu porsi baru berapa ringgit baru kurang lebih tujuh ringgit tujuh ringgit berapa dua puluh satu ribu mas mahal loh eh mahal kan tapi kalau dirub apa secara karir sama gaji Oh lebih sesuai dengan sesuai jalan ya sekarang kalau dekat kampung tujuh ribu dapat bener-bener-bener tujuh ribu dapat nasi oh iya dapat tujuh ribu tujuh ribu itu kalau disini cuman dua ringgit saja ya kan di sini cuma dapat nasi lemak tapi ini nasi putih nasi bungkus tapi sangatlah Oh lahap kali dia makannya geng lapar makannya banyak-banyak mas biar kerjanya kuat dua orang kita ingat Oke iya sih kalau kalau kita hitung berdasarkan gaji kita gaji sumama 2000 ya 2000 itu di Malaysia gitu kan jadi tujuh ringgit tuh kecil gitu guys ya tapi kalau kita istilahnya di Indonesia gitu kan dengan gaji satu juta setengah biasanya kan kebanyakan satu juta setengah ataupun dua juta kita samakan aja 2000 dengan 2 juta gitu kan guys ya jadi memang agak jauh berbeda sih setelahnya kalau disini kita makan di kampung 7000 tapi belum tentu kita mendapatkan gaji 2000 ataupun 2 juta itu guys kalau Kak kampung tapi kalau Kak Bandar nah gaji 2 juta itu belum bayar kosnya belum bayar ini dan lain sebagainya akhirnya ya sedikit sih sebenarnya yang kita dapatkan seperti itu makanya lebih baik kita itu memasak sendiri itu apa ya sebuah pilihan lah yang mungkin bisa teman-teman apa namanya itu lakukan seperti itu tapi kalau untuk di Solo guys ya di Solo itu termasuk murah banget guys ya kita bisa makan itu dengan nasi seperti ini tuh cuma 5000 aja 5000 terus itu sudah sama lauk gitu kan kalau enggak tahu tempe dan ya padanya ada lauk gitu ada sayur dan lauk gitu dan itu apa ya pokwe di sini itu namanya itu jadi jupuk dewe jadi ngambil sendiri kayak prasmanan gitu dan ya paling cuman paling besarnya itu kalau kita pakai paha ayam biasanya 15000 seperti itu guys ya lebih murah sebenarnya cuman karena gaji itu sendiri gitu kan uang gaji itu yang yang membuat kita tuh merasa Oh ini lebih murah gitu jadi setiap hari memang macam ini mas kita tak pernah makan ke rumah kalau tengah hari kalau time kerja tak pernah makan atau bawa bekal dari rumah ya makanya dekat kebun terus apakah ini mengurangi gaji Mas weh tak ada tak ada ya sekarang kalau dipikir-pikir masak sendiri lebih banyak abisnya yang lebih banyak kalau seorang kan sekarang beli belum beli bumbu beli ini kalau dekat kede cuma 7 ringgit udah berarti menurut emas itu membawa atau makanan membawa makanan nasi bungkus macam ini itu ibaratnya siling saja ya kalau dibandingkan dengan kemasukan kerja di sini gitu ya enggak betul tapi jangan disama tapi jangan dibuat rupiah geng kalau dibuat rupiah memang mahal tapi kalau disesuaikan dengan gaji di sini wawah macam siling aja lah apa sih artinya siling ya kan enak gitu makan bro kalau makan macam ini eh teringat keluarga tak mas ya sebenarnya teringat juga kita pun ketik pingin juga nak makan sama-sama sama keluarga tapi macam mana nak buat tapi lebih tetapi lebih teringat lagi lebih baik mas kerja betul-betul kirim uang balik itu ya dong ya sih juang lebih bisa minumnya apa Mas ini bahwa kita emang minumnya Ali cafe ya apa tuh Ali pekerja ini pekerja kebun bro sudah macam ofis makanannya Wow nih air mineralnya pun belian lepas tuh minumnya kopinya Pua Ali cafe alikafin berapa 3 ringgit sekitar 10.000 lebih 110.000 satu hari bisa apa minum berapa dua kaleng terbiasa satu orang dua kaleng satu orang dua kaleng Oke satu lagi mana ini ini baru tiga cuma saja kemarau masih ada muat pesan lagi ini apa mungkin itu apa-apa apa ya yang bisa dikatakan orang-orang itu karena kerja di Malaysia penyamannya apa ini juga alasannya nah kemungkinan dia pasal sini kan kemudahan banyaklah kita gaji sesuai sama kita kerja kalau dekat Indonesia emang dekat sama keluarga tetapi kan tak boleh ngumpul cuman boleh habis makan-bakan gitu-gitu saja kebanyakan lah ya tak semua macam itu tapi kebanyakan macam tuh saya tanya kawan-kawan cuman boleh buat makan hari-hari pun dah kira oke dah ada simpanan kalau kasih ini adalah boleh nyimpan sikit-sikit keluarga pun boleh apa itu tercukupin gitu berarti yang saya tangkap berkah kerja di Malaysia sini mah itu bisa makan sepuasnya apapun yang dimakan bisa lagi bisa untuk kirim bertambung untuk tabungan masa depan gitu Mas ya enggak apa-apa wawah mantap lu tengok deh wuih Masya Allah enak banget guys lihat-lihat masnya makan ini enak banget kayaknya ini malu-malu Bro dia itu juga lain menunya Bro sama lainlah itu ikan ya kan sayang ini ayam akan gue beza lain komponen ya macam mana satu karena selera oleh ada yang suka ayam ada yang suka lebih dihargai di Malaysia jalan dunia pekerjaan enggak ya kalau pekerjaan di sini itu kita tak payah cari tokaya cari kita mandaran mau tapi sampai tak boleh nak buat kerja boleh malam pun kalau boleh kerja-kerja tapi kita mana mampu tapi itu untuk orang yang bertanggung jawab ya karena tak semua orang macam emas itu betul kalau disini itu nah kerja kerja kita ada kemauan kan kerja pasti banyak itu buat minum Mas ya Siki saja Siki ah siling aja ya cilaka cilaka bro memang ini berhenti-henti mau jadi dimana lagi keadaan alhamdulillah 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 baru minum-minumnya cafe-alik cafe woi kalau boleh tahu Mas di Malaysia sini sudah berapa lama sih kurang lebih yang belakangan ini 10 tahunan yang kerjanya nyawi aja yang kerja nyawi ini tiga tahun lebih lebih memilih sawit Mas ya pasal kalau sawit itu pastilah jadi kita apa rajin itu pasti ada gaji itu bukan berat kerjanya Mas ya emang berat tapi kan pasti ada kerja terus kalau macam lain-lain kadang ada cuti kalau dekat bangunan kenapa tapi tak pernah enak emang cuman tinggi mendengar cerita aja lah cerita itu kalau dekat bangunan kan Siki ada cuti kadang HP skontrak dia ke apa kalau dekat sawit jadi kita masih kuat boleh hari-hari kerja gitu Oh mantap oke kalau tengok dari apa ya dari pakaian memang koto tapi hasilnya membuat kita melungu gitu Mas udah jangan tengok dari baju sama seluar nanti tengoklah isi dompetnya hahaha tuh layak sini kotor tak apa nanti kalau balik kampung ah siapa tahu boleh sepadan sama kawan-kawan yang sudah sukses dekat kampung ibarat-ibarannya tetangga-tetangga dulu kawan-kawan yang mungkin sekarang kalau pulang kamu jadi sungkem gitu masih ya ya Wah mantap itu ini geng TKI-TKI yang macam ini ini dari contoh dan di sini itu memang enggak ada gengsi masih nggak malu ya sini kita buat apa malu kerja jadi kita tak mencuri tuh merupakan itu kita tak tak payah malu kita jadi kerja betul-betul kita tak payah malu kerja jadi yang halal apa yang malu lah dan sebenarnya ini emas bekerja ini saling membantu ya betul amas membantu bos bos terbantu sama-sama menguntungkan sama-sama menguntungkan tuh jangan mantap kali bro saya salut sama Mas harusnya TKI-TKI yang macam inilah yang harus dibantukan oleh Malaysia itu jangan TKI yang kerjanya cuman tidur-tidur minta-minta ada kan Mas yang minta-minta itu banyak-banyak tapi gitu kalau menurut pandangan Mas dalam otak Mas itu gimana itu itu orang bodoh lah menurut saya itu masih kuat kerja buat apa minta-minta selagi kita kuat kerja harusnya kerjalah jangan minta-minta sudah bodoh pemalas lagi ya memang celaka wah semuanya dising bro Oke mas pesan mas buat aparat TKI atau challenge dari Indonesia mau ke Malaysia itu apa mas biar 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 bisa sekuat menghasilkan emas bisa biar bisa sekuat emas gitu ya kalau nak masuk sini itu harus ada tekad kemauan yang pasti dan ada kemauan kerja itulah kalau tak ada kemauan kerja cuman Kak sini nak tengok jalan-jalan pergi sana pergi sini tak payah masuk sini sini bukannya tempat buat berjalan kalau sama TKI itu buat khusus buat pekerja gitu kalau nak masuk sini betul-betul nak kerja itu nanti boleh sukses Insya Allah berarti harus kuat mental dan juga siap tempur iyalah betul dan satu lagi kalau masuk sini harus lewat jalur-jalur resmi jangan di belakang ya pasal sekarang undang-undang yang Malaysia itu lebih ketat tak macam dulu kalau boleh ikut resmi tapi memang orang masuk Malaysia sini masuk Malaysia sini tak semua disengaja secara ilegal Iya tapi kadang-kadang kan di apa ditipu oleh agent-agent kadang macam tuh kadang-kadang ada bos yang gaji tak sesuai kadang-kadang lari tapi tapi apa salahnya kalau kita nih waspada gitu iyalah nah itu tujuan kita geng membagikan video ini tuh biar sahabat-sahabat semua itu biar tahu kalau mau masuk Malaysia itu isi di Malaysia itu masa ini kerjanya nah ini kiri kiri kerjanya terus hasilnya sudah saya tak apa tayangkan tadi seperti itu saja geng Oke terima kasih mas atas herinya Mas dan berjumpa kembali di video yang selanjutnya Oke ada Assalamualaikum wassalam Oke ada selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya karena Malaysia dia bisa makan nasi bungkus setiap hari guys ya ya memang itu adalah menghemat waktu dan enak juga guys ya makanannya itu enak kalau kita lihat masnya pas makan itu enak banget dan dia juga nyaman kerja di sana gitu kan karena memang ya kalau di sawit katanya itu nggak ada liburnya guys ya selagi kita kuat bekerja kita bekerja jadi lebih banyak dapat uangnya daripada istilahnya kerja perumahan maksudnya pembangunan dan sebagainya guys ya saya kurang tahu juga di sana bagaimana ya guys ya yang terpenting kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh masnya tujuannya adalah untuk memberitahu kepada semuanya agar bekerja secara giat bekerja dengan semangat agar supaya apa agar supaya kita itu bisa mendapatkan apa yang kita impikan seperti itu ya guys ya jadi kalau kerja jangan setengah pulang sudah ya oke terima kasih telah tonton video ini sampai selesai jangan lupa like share dan subscribe saya terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax